Masih ingat Pak Tarno sang master sulap tradisional yang dulu dikenal lewat acara The Master Pemirsa? Kini kehidupannya dikabarkan jauh dari gemperlap. Pak Tarno menderita stroke yang membuatnya sulit bergerak dan berbicara. Tak hanya itu, ia juga tak lagi memiliki pekerjaan tetap sebagai pesulap. Pak Tarno juga sempat tertipu oleh oknum mantan manajernya hingga kehilangan uang 100 juta rupiah. Nah, informasi lebih lengkapnya terkait kondisi pesulap Pak Tarno ini. Kita telah terhubung bersama Rekan Giraud Leonardo Agustino, jurnalis Tribun Jakarta yang telah terhubung bersama kita. Rekan Giraud, silakan informasi lebih lengkapnya. Selamat sore Yustina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang belakangan ini viral kondisi kehidupan terbaru dari Pak Tarno yang dulunya dikenal di televisi sebagai salah satu pesulap master. Dalam acara The Master yang memang Pak Tarno ini dikenal sebagai master dari sulap tradisional. Dimana memang dalam penampilannya di televisi beberapa tahun lalu, ini Pak Tarno dikenal dengan gaya jenakanya dan ajargonnya yang cukup melekat di masyarakat Indonesia. Ada pun bertahun-tahun setelah masa terkenalnya ini, Pak Tarno kekinian diketahui hidup dalam kondisi yang cukup miris karena memang Pak Tarno saat ini menderita penyakit stroke ringan yang membuatnya tak bisa banyak bergerak ataupun beraktifitas normal layaknya orang-orang lain. Diketahui memang Pak Tarno ini lebih banyak menghabiskan waktunya ataupun aktivitasnya sekarang di atas kursi loda. Dan yang bersangkutan kini tinggal bersama salah satu dari beberapa istrinya di sebuah rumah kontrakan yang berada di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diketahui memang Pak Tarno ini memang masih sering menerima panggilan untuk bekerja sebagai pengisi acara, penghibur di acara-acara untuk menampilkan aksi sulap tradisionalnya. Namun memang panggilan job ini diakui oleh Pak Tarno tidak sebanyak dahulu. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk bertahan hidup ini Pak Tarno memang sampai harus berjualan mainan di sekolah-sekolah yang berada di sekitaran Jakarta Utara. Adapun memang saat ini Pak Tarno di masa hidupnya, di masa sengdianya, kini ditemani oleh sang istri Gewi dan juga asisten sekaligus kabarnya ini yang bernama Selamat. Gewi dan Selamat rutin menemani Pak Tarno untuk berjualan kemana-mana dan juga untuk bepergian mengisi acara-acara sulap jika memang ada panggilan pekerjaan untuk Pak Tarno. Pak Tarno memang juga diketahui mengalami penurunan dalam segi ekonomi, keuangannya mengalami kehancuran lantaran memang Pak Tarno ini sempat menjadi korban penipuan oleh oknu mantan manajernya, di mana memang beberapa waktu lalu ini disebutkan oleh asisten Pak Tarno Selamat. Pak Tarno ini mengalami kerugian hampir 100 juta karena memang yang bersangkutan ini ditipu oleh mantan manajernya dengan iming-iming akan membelikan mobil, tapi ternyata uang milik Pak Tarno sebanyak 100 juta ini tidak dibelikan mobil oleh oknu mantan manajernya tersebut. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, Yustina kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Gerold Leonard Agustino, Jurnalis Tribun Jakarta atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama asisten Pak Tarno. Selamat. Kalau untuk kondisi hari ini, Alhamdulillah ya, sudah agak membaik, Menter Tarno, dibandingkan yang hari-hari yang lalu. Alhamdulillah, seperti yang tadi abang sudah lihat, bisa berdiri, bisa berjalan, melangkah, gitu kan. Itu udah mantep lah, berkat doa-doa dari teman-teman netizen semuanya yang melihat Pak Tarno, mohon juga doanya untuk kesehatan dan kesempatan Mas Tarno ya. Kalau untuk pesaari-ariannya, Mas Tarno pagi ini, dia ikut berjualan terus. Dia memang maunya dia sendiri, maunya jualan, mencari kesibukan.